Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mintarti Kali ini saya akan menyampaikan untuk materi dari Parmakoterapi tentang Disability Evolution Fasa Rehabilitasi Pelayanan Rehabilitasi ditujukan untuk memperbaiki fungsi agar seseorang dapat melakukan aktivitas fisik sosial, emosi, dan vokasional sepenuhnya 5 prinsip perbedaan evaluasi kecacatan versus penyakit Kejala dan tanda yang dibutuhkan untuk danis kecacatan berbeda dengan yang dibutuhkan untuk menilai susah penyakit Tak ada hubungan satu dengan yang lainnya antara penyakit dan batasan yang berhubungan dengan masalah kecacatan Kecacatan tergantung pada seluruh kebutuhan atau nis pasien sehari-hari Tak ada hubungan antara penyakit dan jumlah sisa kecacatan Kecacatan dapat dihilangkan tanpa merubah penyebab penyakitnya Kemampuan dokter dan pasien untuk menghilangkan kecacatan dalam menghadapi penyakit kronik tergantung pada sisa kemampuan pasien untuk beradaptasi secara fisiologis dan psikologis Kecacatan berarti kehilangan fungsi tidak hanya fisik tapi juga psikovokasional Contoh dari daftar masalah medis yaitu masalah hemaperis kanan uti kemudian hipertensi dan diabetes mellitus Daftar masalah rehat masalah dari mobilisasi ADL komunikasi interaksi sosial keadaan psikologis Kemudian catatan kemajuan berorientasi masalah medik demeparis kanan tak ada perubahan uti S tak ada keluhan O kultur urin negatif tersebut hari kemudian A tidak ada uti B masalah teratasi untuk hipertensi S tak ada keluhan O tekanan darah berkisar 140 per 80 sampai 150 per 90 A tekanan darah terkontrol kemudian B pakai HCT terus dan monitor tensi tiap hari Catatan kemajuan berorientasi masalah rehab Untuk R1 mobilisasi SO tak ada gerakan aktif pada ekstrasub kegiatan bagian proksimal ekstra infabagus distal jelek transfer dari TT ke WC dan berdiri pada palang sejajar dengan bantuan Kemudian A sedikit perbaikan dalam kekuatan transfer diperbaiki dari dependen ke level bantuan berdiri dengan penyangga Dan B perbaiki transfer ke level supervisi mulai jalan dengan SLO pada palang sejajar Untuk R2 ADL SO makan sendiri mencuci ekstrasub dengan pengawasan mencuci ekstra infabagus berpakaian dependen Dan A makan dan berpakaian dengan ekstra sub membaik B memperbaiki cara mencuci ekstra infabagus level supervisi mulai dengan cara-cara berpakaian Kemudian R3 komunikasi SO berkurangnya keterampilan berbicara dalam reseptif dan ekspresifnya A pasia reseptif dan eksersi yang moderate tidak terlihat perbaikan kemudian P instruksi komunikasi alternatif mulai latihan dengan reaksi kata tunggal Untuk R4 sosial SOSI dengan artristis non-disable cukup untuk membiayai RS dan membayar pembantu jika diperlukan A tak ada masalah sosial yang mendesak tidak diperlukan latihan vokasional pasien sudah pensiun B beli alat adiptif dan cari pembantu artis setelah pasien pulang 2 R5 keadaan psikologis SOSnya depresi A transisi dari fase depresi ke fase penyesuaian terhadap kecacatan upat antidepresi tidak diindikasikan P tidak ada intervensi formal yang diperlukan Pemeriksaan klinis Anamnesia Keluan utama RPS RPD Anamnesia sistem Anamnesia psikososial Anamnesia vokasional dan Ava vokasional 2 P evaluasi HEN T Kardiopulmonari LESIF Pemeriksaan Genitulinaria dan Rectal Pemeriksaan Neurologis FE HDL Balance Transfer Ambulansi Functional Profile Metode Kuantitatif Keadaan Mental Pemeriksaan Eklodianudsi EMG dan KHS Pemeriksaan fisik Setelah mengenai cacatan dari Amnesia pada pemeriksaan fisik terdapat 3 macam informasi tentang sifat kecacatan yang pertama tanda-tanda deviasi dari struktur dan fungsi yang normal yang kedua tanda-tanda sekunder meskipun sebagai akibat tidak langsung dari penyakit akan memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menghilangkan kecacatan akibat proses penyakit primer yang ketiga sisa kuatan pada sistem atau bagian yang tidak sakit untuk untuk MMT grid-nya sendiri ada aktivitas otot dan skala angka jadi mulai grid 0 konstruksinya baik inspeksi atau palpasi kemudian trash atau T konstruksinya plus inspeksi atau papalasi gerakan sendi minus jadi skala angka 1 atau 10% kemudian ada pur atau P kontrasi plus tak dapat menahan gravitasi skala angka 2 atau 25% kemudian fair atau F kontrasi plus dapat menahan gravitasi skala angka 3 atau 50% kemudian good atau G kontrasi dengan melawan tahan minimin sampai dengan sedang skala angka 4 atau 75% kemudian normal atau N konstrasi dapat melawan tahanan maksimen pemeriksaan fungsional level ketergantungan pasien adalah sebagai berikut independen pasien dapat melakukan aktivitas tanpa bantuan verbal dan fisik super patient need pasien memerlukan instruksi verbal atau bantuan yang siap untuk melakukan aktivitas fungsional kemudian assistant need pasien memerlukan bantuan orang lain pada level minimal moderate atau maksimal untuk melakukan aktivitas fungsional dependen pasien terdapat melakukan aktivitas semuanya atas bantuan orang lain fungsional profile digunakan untuk menghasil independensi dalam merawat diri dan mobilisasi p kondisi visi tfs kelainan visceral kardiovaskular gede urologis endokrin dan neurologis u aktivitas merawat diri sangat visi ke toilet bag mandi atau shower jalan naik tangga pindah dari dan ke visi S komponen komponen sensory yang berhubungan dengan komunikasi bicara mendengar dan melihat E fungsi excitory dari BAK dan BAB atau bladder and bowel S kemampuan adaptasi intelektual dan emosional sokongan dari keluarga dan kemampuan finansial Analisa Langkah Stand Pasal 60% Hill Strike 15% Mid Stand 15% Fast 5% Acceleration of Swing Leg 15% Swing Pasal 40% Swing Struth 20% Acceleration of Swing Leg 20% Demikian Terima kasih Semoga bermanfaat Tetap selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh